memang waktu itu saya buat form itu tidak saya batasi satu tanggapan karena saya berpikir kalau daerah Pangdeglang kan katanya susah sinyal ya dan ternyata benar ada peserta itu bahkan yang sampai enam kali isi form ya Pak siapa gitu Pak Yudi kalau nggak salah sama Pak Yudi nah jadi berkali-kali akhirnya setelah disortir ternyata yang mengisi form pendaftaran itu ada 194 orang ya terakhir yang kita berikan akun nah hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan materi tentang Microsoft 365 kemudian juga Microsoft Educator Community dalam komunitas guru Microsoft nah untuk lebih jelasnya hari ini kita akan ditemani oleh Pak Rizal silakan Pak Rizal kayaknya teman-teman udah nggak sabaran nih pengen tahu tentang Microsoft ya kita akan belajar pelan-pelan Bapak Ibu nanti kalau yang tertinggal atau kalau yang ada kendala kita bisa konsultasi di WhatsApp group ya demikian pembukaan dari saya selebihnya saya silakan Pak Rizal Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih Bu Lusi untuk pengantarnya ya Bapak Ibu nanti setelah ini mungkin saya akan coba untuk meng-unmute ya jadi sementara saya mute dulu untuk Bapak Ibu supaya bisa lebih konsen ya baik terima kasih Bu Lusiana yang sudah memberikan pengantar tentang saya perkenalkan Bapak Ibu saya Arizal Muhammad Yunus keseharianya saya berada di kota Tangerang Selatan dan beraktifitas di Ikatan Guru Indonesia di kota Tangerang Selatan dan saya juga seharianya dinasnya di sekolah Islam Al-Azhar BSD kebetulan di kami itu ada beberapa unit ya ada TK, SD, SMP, SMA ya ada 4 unit itu ya TK, SD, SMP, SMA dan saya kebetulan di Kepalasi Akademik dan Penjamin Mutu di sekolah Al-Azhar BSD di 4 unit tersebut nah memang salah satu kewajiban kami di Penjamin Mutu memang harus bisa yaitu ya melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan di semua guru-guru nah termasuk di IG Tangsel juga kami juga selalu memberikan memfasilitasi lah untuk memberikan share tentang apa saja sih yang bisa kita dapatkan di pembelajaran maupun dari kontennya sendiri ataupun dari variasinya sendiri nah hari ini karena Bapak Ibu calon kepala sekolah ini dan calon pengawas ini di agenda minggu depan adalah ada seleksi ya seleksi substansi untuk calon kepala sekolah dan calon pengawas maka karena frame-nya adalah Office 365 maka kami Bolusi juga memfasilitasi untuk bisa kita sama-sama mulai belajar dulu lah ibaratnya ya sebelum nanti Bapak Ibu pada saat tes atau materi yang sudah menggunakan Teams 365 itu tidak tidak merasakan kendala yang sangat ini ya kalau kendala internet sih ya hampir sama ya gitu Bapak Ibu walaupun di daerah maupun di kota sebenarnya hampir sama tergantung dari sinyal yang memang bisa masuk ke dalam handphone Bapak Ibu saya pun juga ini tethering juga lewat handphone gitu karena memang kebetulan di kami juga tidak terlalu di kota juga sih jadi memang bisa nah jadi ada beberapa ya itu tadi ya fasilitas dari kami untuk bisa Bapak Ibu manfaatkan atau misalkan Bapak Ibu mau sharing sesuatu kami pun juga insal siap untuk bisa ini saya dan Bolusi kebetulan mendapatkan kesempatan untuk belajar Office 365 lebih dulu dengan mendapatkan sertifikat Microsoft Innovative Educator jadi di Microsoft sendiri ada beberapa orang-orang yang memang sudah berlatih Office 365 lebih dulu dan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sehingga mendapat kesempatan untuk melatih dan berbagi kepada guru-guru yang lainnya gitu nah hal ini pula yang yang memberanikan pada kesempatan kali ini saya dengan Pak Rizal mendapatkan kesempatan untuk belajar menjadi trainer dari Microsoft 365 kemarin sebetulnya kegiatannya sudah diawali di bulan Mei oh ini dia alhamdulillah Pak Rizal tadi suaranya hilang emang gak dilanjut itu tadi gak enaknya kalau pakai tethering HP begitu iya deh ada yang nelfon langsung hilang iya baik saya ganti ininya oke baik saya lanjutkan ya Bapak Ibu jadi untuk Bapak Ibu yang calon kepala sekolah dan calon pengawas kami mencoba untuk bisa berbagi gitu ya untuk Bapak Ibu nah jadi di hari ini ada beberapa materi yang mungkin akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang pertama adalah bagaimana untuk kemarin kan sudah sudah di-share ya untuk langkah aktifasi jadi Bapak Ibu untuk bisa menggunakan apa menggunakan Office 365 Bapak Ibu harus memiliki akun ya memiliki akun yang di yang memang kompatibel atau bisa mengakses Office 365 nah kalau Bapak Ibu menggunakan akun pribadi nanti akan ada beberapa yang berbeda gitu ya spesifikasinya sehingga mungkin dari Bapak Ibu nanti tidak bisa dalam satu grup yang sama atau tidak bisa dalam satu kelas yang sama sama halnya dengan komunitasnya kalau berbeda itu kan tidak bisa jadi satu grup gitu ya nah sehingga ini disini dengan kita fasilitasi menggunakan domain Igi Tangsel maka Bapak Ibu bisa mendapatkan akun Office 365 di masing-masing ya sehingga bisa nanti join atau jadi jadi satu dalam satu kelas jadi satu dalam satu kelas di tim tersebut sehingga untuk berbaginya nanti insya Allah lebih mudah baik saya mau coba untuk menjelaskan sedikit tapi nanti lebih banyak kepada ini ya praktek saya share screen dulu oke tertampil ya Bapak Ibu ini tadi yang muncul ya jadi Bapak Ibu yang yang pertama kali setelah Bapak Ibu mendapatkan apa namanya kemarin akun ya sebentar saya lihat akunnya nah Bapak Ibu yang sudah mendapatkan akun dan sudah dibagikan di grup nah disini kan ada ya disini kan ada ya ada username ada display name ada password jadi Bapak Ibu yang mendapatkan akun pertama kali Bapak Ibu wajib untuk mengaktifasinya gitu ya ini saya berharap Bapak Ibu bisa ini ya bisa nanti ini saya rekam bisa mengikuti langsung gitu ya sehingga nanti bisa kita sama-sama tampilannya itu barengan gitu jadi ya tampilannya sama oke ini saya geser dulu kesini untuk contekkan akunnya nah nah langkahnya untuk aktifasi Bapak Ibu yang sudah Alhamdulillah sudah bisa aktifasi saya ucapkan terima kasih dan nanti bisa langsung join ya nah untuk yang belum oke Bapak Ibu yang ini langkah pertamanya adalah Bapak Ibu nanti untuk membuka browser nah saya menggunakan Microsoft Adge di sini atau Bapak Ibu yang punya Chrome juga boleh gitu ya yang jelas harus web browser ya Bapak Ibu ya oke jadi jadi kita kita hanya menggunakan web browser untuk pelatihan ini untuk bisa mengakses Teams itu kita hanya menggunakan browser seperti ini nah saya menggunakan browser Adge di sini kalau Bapak Ibu tidak memilikinya atau mempunyai yang lain silahkan dibuka saja nggak apa-apa yang ada di laptop Bapak Ibu nah langkah awalnya adalah Bapak Ibu pergi ke atau ketikan di sana di alamat yang di atas ini adres barnya isinya adalah portal.office.com portal.office.com oke nah kalau Bapak Ibu sudah masuk ke sini artinya Bapak Ibu sudah login sebelumnya di web browser ini tinggal Bapak Ibu cek gitu ya tadi kalau Bapak Ibu ketikan portal.office.com ya di sini portal.office.com seperti ini saya sambil kopikan ke kolom chat ya oke nah saya kopikan kolom chat nah ini link yang harus Bapak Ibu akses oke nah kalau sudah tahu-tahu sudah masuk ke ada tulisan good morning ini atau kalau pakai bahasa Indonesia selamat pagi gitu kan nah Bapak Ibu cek dulu di sebelah sini di sebelah bulatan di sebelah kanan ini Bapak Ibu apakah sudah menggunakan akun yang diberikan yang ada domainnya at ig tangsel .org seperti ini kalau belum kalau masih menggunakan akun yang lain selain ig tangsel maka saya minta Bapak Ibu untuk sign out di sini di ujung kanan di sini di sign out sehingga Bapak Ibu ada tulisan hang on wait a moment baru dia minta sign out nah maka akan tampil ke halaman Microsoft seperti ini ya nah Bapak Ibu ulang lagi itu ulang lagi Bapak Ibu ketikan lagi portal.office.com nah maka tampilannya seperti ini biasanya seperti ini nah seperti ini kosong begini ya jadi untuk nah ini ya jadi masuk portal.office.com seperti ini baru Bapak Ibu kopikan akun ketikan akun yang sudah dikasih yang di sebelah kiri sini kan saya sudah menampilkan ya jadi misalkan mudah-mudahan ini ada yang belum diaktifasi tapi benar-benar sudah semua gitu ya contoh ini Bu Pak Yudi Pak Yudi Pak Yudi kebetulan tadi ada kendala Pak Rejal mungkin bisa sekalian dicoba oke kita coba ya makanya saya kopikan ya jadi nanti langkah pertama tadi ke portal.office.com ke portal.office.com nanti atasnya pasti berubah gak masalah login.microsoft.online.com ini pasti akan berubah tapi domain yang mudah dihafal itu adalah portal.office.com nah kita kopikan disini ya kita pastikan disini akunnya yudi ah ah yudi 2c at ig tangsel .org nah mohon Bapak Ibu memastikan bahwa menggunakan akun yang ig tangsel ini supaya nanti kita sama-sama bisa sama-sama dalam satu kelas di Microsoft Teams nya oke kalau sudah kesini maka Bapak Ibu tinggal klik next dan pastikan kopikan atau masukkan password yang sudah diberikan password awalnya semua saya buatkan sama ya Bapak Ibu saya buatkan sama ini passwordnya M365 ya bukan M150 ya M365 ya ini Banten bantannya kecil lalu tanda pagar seperti itu ini default yang pertamanya jadi kalau Bapak Ibu sudah kesini lalu klik sign in nah maka nah ini kalau biasanya kalau sudah begini ini passwordnya incorrect berarti sudah diganti gitu jadi untuk pas pertama kali login pasti Bapak Ibu diminta untuk mengganti passwordnya menuliskan password awal lalu memasukkan password yang baru gitu makanya saya berani menampilkan disini karena saya berharap Bapak Ibu yang sudah mengganti passwordnya pasti sudah bisa login gitu kan oke kecuali kalau Bapak Ibu lupa wah saya lupa nih passwordnya masuknya apa gitu ya Pak Yudi ada nggak disini Pak Yudi trouble masuk nggak kalau ada trouble saya tadi katanya sudah berkali-kali nyoba tapi belum bisa aktifasi itu Pak Rizal oh ya kalau begitu nggak apa-apa oh pakai Bahasa Nisa ya iya mintanya pakai Bahasa Nisa Pak Yudi ada nggak Pak Yudi atau Pak Acep ya Pak Asep juga gitu deh tadi ada nggak Pak Acep oh ya Pak Acep tadi barusan saya riset ya atau kita coba Pak Acep ya kita coba Pak Acep bentar Pak Uda juga sama Pak oh sama atau Pak ini Pak Udaya ya Udayana Udayana nah ini ya yang ini ya Pak aktifasinya Pak aktifasinya oke sampai ke sini sudah Pak ke portal office sudah Pak udah oke jadi pada saat sign in sini Pak oke saya klik ya sini ya Pak ya usernya adalah Yana Huda yang ini ya Pak ya bener ya oke ditampilan bener ya Pak oke nah ini Yana Huda at igitangsel.org di klik next nah password awalnya sudah pernah ganti belum Pak belum ya belum Pak belum oke saya ketikan di sini M365 Banten tanda pagar maka di klik sign in nah seperti ini Bapak perlu mengganti passwordnya gitu kan password yang yang awal itu Pak ya ya jadi yang yang current passwordnya itu dituliskan yang awal Pak yang awal ini yang M365 Banten pagar nah yang barunya yang barunya Bapak bisa pilih sendiri ini iya bisa dipilih sendiri jadi bisa dipilih sendiri ini mau saya ganti atau Bapak coba ganti sendiri Pak boleh Pak ganti aja Pak oke saya ganti dengan password standar ya Pak ya passwordnya sama saja yang ini oke saya coba tanpa ada pagarnya tanpa ada pagarnya ya Pak kita coba oke Bapak Ibu yang belum aktifasi nanti mudah-mudahan kalau di diikuti langkahnya sama seperti ini oke lalu saya klik sign in ini berarti tidak boleh disini tulisannya tidak boleh nih karena sudah terlalu sering berarti saya ganti ini Pak saya ganti passwordnya apa ya Pak misalkan Banten 123 misalkan atau saya ganti Banten 123 ya Pak mudah-mudahan bisa ini saya ganti Banten 123 Pak B-nya besar saya klik sign in nah boleh Pak jadi bisa seperti ini ya akan ada tulisan more information require bentar Pak udah ya saya chat tadi passwordnya oke sudah Banten 123 B-nya besar nanti saya klik next disini nah biasanya hanya satu kali itu saja Bapak Ibu sudah bisa untuk aktifasi nah disini Bapak Ibu diminta untuk menambahkan informasi lainnya kenapa karena kemarin pada saat upload username yang pada saat saya membuat username saya sudah menambahkan apa handphone dan email Bapak Ibu tetapi mungkin pada saat saya upload 194 akun ada kendala di jaringan sehingga ini tidak masuk jadi Bapak Ibu diminta salah satunya untuk mengaktifkan menggunakan apa misalkan telepon genggam atau email saya coba untuk telepon genggam Bapak masih aktif kan ya Pak ya aktif Pak aktif ya saya 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 minta saya tuliskan nomor handphonenya disini saya pilih yang kode negaranya adalah Indonesia diatasnya lalu dibawahnya adalah nomor handphone Bapak bisa disebutkan berapa Pak 0852 52 1660 1660 65 65 77 77 oke disini ada dua pilihan text me atau call me silahkan pilihnya text me maka akan ada SMS ke nomor Bapak tadi nah Bapak Ibu yang lain pun juga mungkin akan sama seperti ini ya karena kemarin itu pada saat uploadnya memang datanya jadi kurang lengkap sehingga saya belum sempat ya belum bisa mereview lagi belum bisa mengupdate lagi oke ada SMS masuk gak Pak ada Pak ya ntar oke ada ada Pak silahkan disebutkan kodenya Pak iya ntar Pak ntar tunggu Pak 770 ya 770 644 644 nah ini dari Microsoftnya langsung ya Bapak Ibu ya jadi untuk yang SMSnya dari Microsoftnya langsung kalau untuk Bapak Ibu tidak perlu disebutkan tapi ini karena untuk Pak Udaya memang harus diverifikasi nah kalau sudah checklist maka tombol finishnya bisa di klik nah ya jadi itu Bapak Ibu ya jadi salah satu aja kalau aduh saya gak gak mau pakai HP yaudah pakai email boleh tapi nanti kode verifikasinya dikirimkan ke email email ya iya salah satu aja Bapak Ibu gak perlu dua-duanya lalu di klik finish maka selesai gitu pasti akan ada tulisan stay sign in ini boleh di klik don't show lalu klik yes ataupun tidak juga gak masalah ini saya pilihkan untuk yang gak perlu ke sini ke menu ini lalu di klik yes supaya nanti bisa langsung lagi nah kalau sudah masuk good morning gitu ya good morning Udaya S.A.G. di sini sudah masuk nah berarti ini Bapak Ibu sudah masuk sudah punya akun Office 365 yang Iki Tangsa ini boleh di next saja untuk ini tampilan ini ya tampilan update-an timeline dari Microsoft nah kalau sudah good morning seperti ini yang seperti tadi di awal tadi maka Bapak Ibu sudah aktifasi dan sudah masuk ke Office 365 pastikan di sebelah kanan ini adalah sudah nama Bapak Ibu sudah menggunakan akun yang Iki Tangsel dan sudah mendapatkan ini ya sudah mendapatkan di sini seakunnya di sini sudah aplikasinya sudah masuk semua ya Bapak Ibu ya Word Excel PowerPoint OneDrive dan semuanya ada di sini sesuai tim nah nanti untuk yang ini yang apa yang tim ini kita akan belajar nanti untuk masuk ke tim ini nah harapan saya Bapak Ibu sudah masuk ke tampilan ini semua dan sudah dipastikan sebelah kanan atasnya ini adalah at Igi Tangsel baik Bapak Ibu sampai sini yang masih ada kendala boleh silakan bertanya silakan Pak Udaya nanti di laptop Bapak bisa langsung dicoba ya itu nanti bisa dirubah lagi Pak ya boleh nah kalau Bapak mau mengganti passwordnya gitu ya udah pada tahu semua nanti Bapak bisa ke sini nih Pak Bapak bisa di sini ada view account atau my office profile ini salah satu bisa di klik saya contohkan untuk yang my account dulu jadi tadi dari ujung sini Pak sebelah kanan atas klik view accountnya supaya masuk ke sini nah tampilan ini adalah tampilan profile Bapak ada nama ada user ya kan lalu ada update info di sini device ini berarti yang sudah connect ke Bapak password di sini mengganti password organisasi dan sebagainya ada di sini nah Bapak bisa mengganti password di sini klik change password nah di sini Bapak bisa tinggal ganti password lamanya yang tadi dan ini password barunya pastikan password strengthnya minimal medium kan ada yang password strengthnya ada high medium sama weak nah jangan sampai weak misalkan saya taruh 1,2,3,4,5 misalkan seperti ini nanti dia gak boleh harus 7 karakter misalnya 6,7 ini 1,2,3,4,5,6,7 8 tuh ada tulisannya weak iya betul jangan sampai weak nanti dia ada medium sama high nanti tinggal submit selesai oke itu untuk mengganti password nah jadi Bapak Ibu bisa klik U di sini lalu klik view account jadi password itu bisa diganti di awal pada saat aktifasi atau kalau sudah masuk terus misalkan lupa nih passwordnya apa nah berarti nanti bisa atau kalau memang tidak bisa dua langkah tersebut bisa hubungi admin bisa hubungi saya untuk mereset nanti akan di reset kembali ke password awal gitu oke ini saya log out ya Bapak ya ya Pak oke jadi nanti Bapak bisa saya nah Bapak Ibu yang sudah login katakanlah saya sudah login nih saya sudah login disini ya kan terus mau login lagi di handphone nya atau di mana di laptop yang lain bisa Bapak Ibu jadi bisa beberapa device gitu ya jadi Bapak Ibu bisa login di beberapa device bahkan Bapak Ibu bisa mengecek device mana saja yang sedang login gitu di tadi disini di view account tadi di view account tadi disini Bapak Ibu bisa cek disini sudah akun saya itu sudah dipakai di berapa device ya disini ada tulisan manage device nah tidak ada berarti belum ada yang terhubung atau baru satu biasanya sih yang terhubung itu biasanya baru satu seperti itu ya disini bisa kelihatan device mana atau mau sign out di semua device boleh gitu oke ada yang angkat tangan Pak Bahrudin silahkan Pak Bahrudin angkat tangan mungkin ada yang mau ditanyakan maaf Pak itu salah prijin aja oh iya iya boleh saya turunkan ya Pak tangannya iya siap iya iya oke baik Bu Siti Aisyah silahkan kalau ada pertanyaan sampai sini sebelum saya masuk ke yang lain silahkan Bu Siti Aisyah kalau ada yang mau bertanya atau saya lanjut ya sebelum ini oke baik jadi Bapak Ibu mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa masuk ke halaman Good Morning ini ya nanti kalau siang jadinya beda nih tergantung jamnya ya Good Afternoon misalkan kalau sudah habis siang itu nah biasanya ganti-ganti sesuai dengan jamnya oke saya mau tanya dulu nih untuk Bapak Ibu yang sudah aktifasi oke silahkan coba di diberikan jempol bisa boleh diberikan emote jempol iya Bapak Ibu bisa bisa kasih jempol atau raise hand juga bisa ya boleh coba untuk saya lihat apakah di sini sudah semuanya sudah aktifasi sudah aktifasi oke oh iya maaf Pak Pak Didin Pak Pak Didin ya silahkan Pak Didin saya saya belum diganti ini Pak apanya Pak apa namanya passwordnya masih banyak masih password sebenarnya saya Pak Didi Pak Didi sebentar Pak Didi akunnya yang mana ya Pak Didi yang ini ya Didin Pak Didin ya Pak Didin ini ya iya iya Pak Didin Sahrudin iya oke Bapak sudah ini saya sign out untuk sign out atau keluar dari akun tinggal di klik yang pojok kanan atas lalu di klik sign out ya atau lock out disitu nah tunggu beberapa saat sampai selesai nah oke kalau sudah seperti ini berarti sudah sudah keluar baik coba saya coba ya Pak dari sini ya langkah pertamanya Bapak Ibu saya ulang kembali masuk ke portal dot office dot com oke nah seperti ini kalau disini kebetulan saya sudah beberapa kali login juga maka tampilannya bisa memilih tetapi kalau Bapak Ibu yang belum klik saja another account untuk tampil kosongan seperti ini ya saya coba Pak login pakai akunnya Pak Didin nah ini saya next oke passwordnya masih awal ya Pak oke passwordnya ini masih awal ya saya klik ini lalu klik sign in nah baru akan diminta ganti password Pak ya saya coba ganti disini atau Bapak mau coba ganti sendiri Pak Pak Didin Pak Didin mungkin nanti ganti ganti sendiri aja kali ya Pak Ria nanti ganti sendiri ya Pak langkahnya halo ya Pak Didin ya Pak Didin bisa diganti sendiri nggak Pak nanti coba Bapak coba coba ganti gantikan aja Pak coba oh gitu takut nggak ini masalah semalam juga kebingungan ini tadi yang awalnya Banten saya samakan sama itu tadi aja ya Pak ya Banten 123 seperti ini Pak tapi nanti silahkan Bapak ganti bisa dirobah itu ya kalau belum biasanya kan tadi ini ya kita cek ya kalau kita naik disini akan diminta untuk verifikasi nah seperti ini pilihannya apa nih Pak mau pakai yang handphone atau mau pakai yang email yang email ya email oke emailnya aktif ya Pak aktif yang punya saya kan iya email pribadi oh iya dari yang akun yang diberikan emailnya apa Pak Didin Didin oh sama ya dengan yang ini iya Didin 189 saya kopikan saja biar nggak salah ini Pak 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 gmail Pak bukan ya gmail gmail ini ya ya oke saya kirimkan email verifikasi silahkan Bapak cek emailnya untuk melihat kode verifikasi itu itu salah tadi tadi kan pakai yang handphone nanti dapat SMS kalau pakai email Bapak atau Ibu nanti mendapatkan email ada Pak email masuk halo halo Pak di mana email Bapak bapak bisa mengakses email Bapak nggak sekarang di di handphone atau di laptop bapak email di handphone atau di laptop Bapak nanti biasanya kalau gmail ini sudah ada di handphone ya Pak ya coba Bapak buka di itu ada Pak gmail gmail di gmail ada nih dari Microsoft biasanya Pak ada tulisan verifikasi verifikasi ada kodenya di laptop nggak ada di sini nggak ada HP nggak ada oke kalau nggak ada coba verifikasinya pakai nomor handphone Pak sesuai dengan jelas bisa saya ganti ya Pak ya oke saya back ya saya setupnya yang phone seperti ini klik setup nah di sini saya pilih Indonesia Indonesia bentar HIG nomor handphone Bapak berapa Pak 081 ya 2135 ya 8672 8672 oke seperti ini ya Pak ya 812 13 586 72 oke saya akan kirimkan email nanti Bapak lihat kirimkan SMS nanti Bapak lihat apakah masuk SMS-nya dari Microsoft ada kode verifikasi silahkan di cek handphone-nya ada SMS masuk ya ya ada Pak oke disebutkan Pak kodenya 445 442 442 oke nah ini saya klik verifikasi maka dia ada checklist seperti ini nah Bapak Ibu nanti yang lain juga boleh seperti ini ya bisa dilanjutkan seperti ini lalu klik finish nah kalau sudah finish pasti tadi ya masuk ke sini stay sign in klik don't show dan yes nah sudah masuk ke good morning nah kalau sudah ke good morning berarti Bapak Ibu sudah masuk ke akun Bapak Ibu oke tadi seperti yang sudah Pak Udayana juga sama langkahnya sama ya makasih Pak ya jangan lupa untuk sign out di sini ya Bapak Ibu di klik lalu di klik sign out di sini oke ya oke baik mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga sudah aktifasi baik sekarang Assalamualaikum Assalamualaikum ada yang bertanya maaf mau bertanya boleh silahkan saya sudah dicoba tapi pandinya tidak masih tidak bisa Bapak tapi lainnya seperti ini coba Ibu boleh share screen atau tunjukkan ke kami boleh mana Ibu ini Pak sebentar saya stop share dulu ya silahkan Ibu coba di share oh di ini ya sebentar saya taruh dulu pin oh iya nah itu berarti tulisannya apa itu Bu perbaharui sandi kan yang di bawahnya itu apa itu masukkan sandi baru ya silahkan ditulis Bu sandi barunya Ibu bebas sandinya tapi tadi saya sudah mencoba saya coba Pak ya iya coba aja gak apa-apa sandi barunya tujuh huruf tujuh karakter ada kalau saya sarannya salah satunya dikasih simbol Assalamualaikum 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 maaf ini mau nanya Pak halo Pak sebentar Pak ini ada Bu Siti Aisyah dulu sebentar ya Bu Bu Siti gimana itu tulisannya saya agak ngeblur disitu dapat berisi ID pengguna oh iya jangan ada namanya Bu Ibu bisa atau tadi coba ya Ibu pakai Banten 1,2,3 B-nya besar atau Ibu ganti yang lain lah gitu itu jadinya umum sengaja tadi saya buat Bapak Ibu bisa mengganti sandinya mungkin bisa menyesuaikan dengan sandi yang Bapak Ibu biasa pakai jadi gak terlalu banyak kata sandi ya gitu biasanya kalau banyak akun banyak sandi lupa yang ini sandinya apa ya akun saya yang ini sandinya nama anak saya yang satu lagi nama istri saya nanti lupa lagi yang mana yang punya masih seperti ini bisa dibantu Bapak aja yang buatkan Ibu buat sandinya jangan terlalu umum Bu coba kalau itu kayaknya udah gak ada masalahnya iya iya tinggal tinggal Ibu pakai kata sandi yang atau kata sandi email Ibu gak apa-apa gitu email yang Gmail ya samain gak apa-apa biar gak lupa nanti oke ini Pak siapa ya yang share screen cakep semua nih kayaknya share screennya cakep cakep kalau kita cak apa Pak Rijal cak lontong lontong oke dicoba Bu kalau bisa tadi pakai Banten 123 B nya besar tadi saya pakai Banten itu bisa kok ijin bertanya Pak tadi Pak Raizen duluan kayaknya Pak Pak Raizen sebentar ya Pak nger Pak Pak Raizen tadi mana yang udah duluan tuh kemana dia gak ada kayaknya udah lift oh yaudah gak ada oke ya silahkan Pak 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 Acang ya iya oh iya bisa ada suaranya Pak ada suaranya Pak oh iya eh sorry 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 kemute kemute ya Pak Acang suaranya di di unmute Pak salah tadi mengenai Bu Aisyah malah kena di siapa dulu Bu Pak Acang silahkan Pak Acang Pak Acang ya iya Pak Acang dari Pulau Sari Pak ini update your password sebelum update your password itu kan kita masukin email yang dibuatkan di list Microsoft Excel ya iya betul yang add gigi tangsel betul iya gigi tangsel nah itu ada permintaan update your password ya ini diisi sesuai password email apa gimana terserah Bapak Pak jadi yang atasnya itu adalah password yang pertama yang apa M365 yang Banten Q-REN password ya ya Q-REN passwordnya itu pakai yang M365 Banten Pager itu ya Pak iya 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 nah berikutnya password barunya adalah password yang biasa Bapak pakai terserah oke kalau tadi saya tadi saya mencontohkannya menggunakan Banten 123 tapi kalau Bapak terbiasa dengan password yang sudah Bapak punya boleh itu walaupun pakai password Gmail gak jadi masalah Pak gak jadi masalah Pak gak jadi masalah yang penting disitu bisa kayak tadi ini Bu Siti Aisyah juga sedang mencoba untuk mengganti password mengupdate passwordnya yang dengan yang baru iya 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 makasih Pak ya dicoba ya Pak iya iya Siti makasih Bapak Ibu mohon maaf karena memang harus di update ya Bapak Ibu karena kalau kami memberikan passwordnya yang sama dan tidak diganti di awal nanti tidak akan otomatis terverifikasi gitu memang diminta Bapak Ibu mengganti passwordnya sesuai dengan password yang Bapak Ibu biasa gunakan ini Bu Siti gimana Bu Siti masih belum bisa ada kendala atau gimana kayaknya sedang mencoba Pak nah itu sudah tuh jangan sampai kehilangan akses ya kan nah langkahnya sudah sampai situ berarti nunggu SMS ya Bu ya SMSnya belum masuk Pak oh belum masuk kalau belum masuk biasanya ditunggu Bu oh iya Pak kalau enggak kalau nanti di sebelahnya sudah ada tulisan try again Ibu klik saja try again belum ada sebelahnya try again ya belum ya nah oh belum memasukkan verifikasinya apa belum ada ya sebelah kanannya ada tulisan try again gak atau ulangi lagi apa tulisannya coba lagi ya SMSnya belum masuk Bu belum masuk oke kalau sudah satu menit belum masuk klik coba lagi aja Bu biasanya dia ketahan coba klik coba lagi biasanya langsung masuk oke ada gak Bu di ada Bu oh iya gitu ya jadi Bapak Ibu kalau seandainya di klik pertama verifikasi text me gitu ya atau kirim SMS kok gak gak masuk-masuk nih agak lama gitu nah Bapak Ibu bisa ada pilihan coba lagi Bapak Ibu kirim lagi memang terkadang jaringan SMSnya itu yang belum masuk kenapa ini gak ada suara karena menggunakan SMS jadi bukan pakai WA internet tetapi dia pakai SMS gitu kalau SMS itu ada semacam antri kalau WA atau yang lain dia langsung kalau yang WA itu kan bisa langsung internet connect dia langsung masuk itu pesannya nah sudah selamat sudah selamat datang berarti sudah berhasil ya Bu Siti ya terima kasih Pak oke ya baik nah Bapak Ibu kalau tidak ada saya mau lanjutkan dulu nih Bapak Ibu silahkan dilanjut Pak Rijal ada Pak ada ya masih dengan Pak Yudi Pak atas nama Yudi Ah Yudi masih belum di reset jadi sampai sekarang belum masuk Bapak Yudi itunya passwordnya masih udah bisa Bu Lusi itu masih sampai sekarang Ibu Pak Yudi atau siapa ini Pak Yudi Pak Yudi kita bersama dengan Pak Yudi oh barang Pak Yudi Pak Yudi tadi Banten 123 sudah Pak Yudi ya Pak Yudi apa Pak oh Pak Yudi tadi ya yang beda ya belum bisa masuk tadi ya Pak Yudi sampai sekarang masih rungsing Bu kasihan ya sebentar sebentar saya cekin dulu Pak Yudi yang mana ya ini ya Yudi Yudi tadi dia ya Yudi saya coba ya saya coba masuk ya Pak disini kita ke portal office.com oke kesini nah disini masukkan sini Yudi ah Yudi 2C tadi ini ya ya betul passwordnya tadi oh sudah sudah pernah ganti sepertinya ya nah udah pernah ganti itu Pak Yudi nah disini kan nggak ada baik saya akan saya akan risetkan ya sudah pernah ganti baik sini saya harus masuk saya harus masuk ke halaman admin sebentar ya Bapak Ibu ya saya saya masuk ke halaman admin jadi untuk kalau Bapak Ibu yang memang lupa dan memang benar-benar tidak ingat aduh passwordnya saya tadi apa ya gitu ya boleh nanti kami akan coba risetkan tapi sebenarnya Bapak Ibu bisa riset sendiri kalau sudah menuliskan itu tadi menuliskan nomor handphone disitu ya kalau sudah nomor handphone nya sudah ada dia bisa riset manual gitu ini karena mungkin belum belum sempat bisa masuk jadi saya admin yang risetkan tadi namanya siapa Pak Yudi ya Yudi nah ini ya saya risetkan passwordnya saya kembalikan ke awal ya Pak nanti Bapak ganti sendiri ya M365 Banten oke ini ya saya kembalikan ke ini nanti setelah itu Bapak bisa riset passwordnya saya riset klik oke ini ya Pak Yudi ya boleh silahkan login menggunakan password yang yang lama yaitu M365 M365 Banten tanda pagar nanti kalian di next nah dia akan minta update password seperti ini oke bisa dicoba ya Pak Yudi saya ini tidak saya tidak lanjutkan biar bisa langsung sama Pak Yudi sendiri yang coba oke silahkan dicoba dulu supaya kita nanti garis merah garis merah yang mana yang bawah oke kayaknya ada yang ada yang sesi satu tempat ya jadi barengan apa namanya storing dia ya mungkin Bapak Ibu kalau yang punya kendala yang sama tadi bermasalahnya kita udah itu ya Pak Rizal ya udah cukup mengwakili ya jadi nanti kalau seandainya ada yang sama seperti tadi tinggal diikuti saja langkah-langkahnya karena kalau kita ituin satu-satunya juga waktunya kasihan nih oke berikutnya kita masuk ke teamsnya dulu sebentar ya nanti setelah itu baru ke MEC baik nah Bapak Ibu yang sudah login seperti di sini dia tulisan good morning oke saya lanjutkan ya oke bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu ya ya silahkan jadi langkah berikutnya Bapak Ibu yang sudah masuk ke good morning sini Bapak Ibu silahkan klik di sini yang teams di bagian kiri ini memang menunya sekarang di sebelah kiri ya Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu sebelah kiri sini dia ada icon-icon seperti ini maka ada tulisan teams di sini nah silahkan Bapak Ibu klik untuk yang teams nah nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke Microsoft Teams tetapi menggunakan browser oke jadi Bapak Ibu ada dua ada dua cara untuk masuk ke Microsoft Teams yang pertama adalah Bapak Ibu masuk melalui portal.office.com tadi lalu memilih icon teams di sebelah kiri untuk masuk ke Microsoft Teams seperti ini ya atau menggunakan aplikasi gitu atau menggunakan aplikasi ya ini Bu Bu Tidin tadi masih ini ya oke saya lanjut ya jadi atau menggunakan aplikasi biasanya kalau klik di browser seperti ini dia akan minta untuk apa namanya mendownload ya mendownload aplikasi nah Bapak Ibu boleh mendownload aplikasi di sini kalau menggunakan laptop atau klik web nah ini saya coba contohkan yang ini menggunakan web nah kalau sudah di klik sini maka di sebelah kanannya jangan lupa dipastikan ya dipastikan bahwa ini adalah akun Bapak Ibu yang menggunakan igitangsel.org seperti ini cara mengeceknya adalah oke oke udah tinggal ngalik lah kan iya cara mengeceknya adalah oke sebentar ya Bapak Ibu ya oke jadi cara mengeceknya apakah Bapak Ibu sudah ini nah saya akan buat satu setelah Bapak Ibu masuk ke Microsoft Teams seperti ini saya akan buat satu kelas dimana Bapak Ibu mungkin bisa join nah kita akan lihat apakah Bapak Ibu bisa join atau tidak karena untuk join ini diperlukan akun yang satu akun yang satu organisasi ya ini saya klik join atau create nah saya saya buat tim baru saya kasih professional learning community gitu ya untuk umum saya kasih ini kemarin grupnya apa namanya Bu Lusi yang ini iya pelatihan M365 cakep cakep seperti ini ya oke nah disini saya saya klik anyone supaya bisa join lalu klik next oke sebentar nah ini saya kasih Bu Lusi dulu oke saya kasih owner saya close nah oke Bapak Ibu ya Bapak Ibu ini saya sudah coba untuk buat kan apa namanya kelas ini saya akan undang Bapak Ibu saya berikan link di kolom chat untuk Bapak Ibu bisa gabung di kelas yang sudah saya buat bentar chatnya kemana tadi oh sini dia linknya agak lama ini linknya agak panjang nanti saya pendekkan dulu atau biarkan dulu dah panjang biar Bapak Ibu bisa join dulu nah ini Bapak Ibu bisa melihatnya di sini ya nah ini nanti kita akan lihat apakah Bapak Ibu bisa join atau belum dari sini nanti Bu Lusi sudah bisa join ya ada sudah sebentar coba khawatir saya sudah di dalam kayaknya sudah di dalam sudah di sini Bapak Ibu silakan dicoba ya atau mau dipendek dulu linknya kayak yang ini aja pakai sebentar tolong diperhatikan ya Bapak Ibu atau saya buat pakai kode saja nah seperti ini oke atau Bapak Ibu bisa menggunakan kode oke saya akan saya akan coba untuk simulasikan sebentar saya mute dulu ya Bapak Ibu kalau join menggunakan aplikasi nah semisal Bapak Ibu sudah mendownload Microsoft Team yang versi ini ya yang versi Windows nah seperti ini Bapak Ibu sudah download ini kalau download ini dari mana Pak nah Bapak Ibu bisa downloadnya itu dari ketikan saja di Google Microsoft Teams ya seperti ini tapi bisa ada tulisan download nah Bapak Ibu nanti akan langsung dapat link downloadnya disini download Microsoft Teams klik from desktop nanti Bapak Ibu tinggal klik next saja untuk bisa mendapatkan aplikasi Teams ini nah untuk Teams ini kalau Bapak Ibu jalankan dan sebelumnya sudah login biasanya sudah langsung masuk ke Microsoft Teams nya Bapak Ibu tapi kalau belum nanti Bapak Ibu akan diminta untuk sign in ini saya coba contohkan untuk yang belum login kalaupun sudah masuk nanti saya akan coba sign out sebentar ini saya sign out dulu oke DVD ada storing oke nah ini sedang proses ya masuk masuk ke sini ya jadi Bapak Ibu kalau di awal Bapak Ibu klik Teams ini belum sign in nanti akan ada tampilan seperti ini Microsoft Teams lalu Bapak Ibu login menggunakan akun yang tadi yang at igitangsel saya contohkan menggunakan akun saya silakan diikuti Bapak Ibu jika sudah mendownload yang aplikasi ini tapi kalau belum tadi lewat browser tidak perlu install jadi kalau lewat browser Bapak Ibu tidak perlu install ya kan di klik sign in seperti ini lalu nanti masih muter ya masih loading ya pasti minta password ya oke pernah untuk kodenya tadi ini saya taruh di chat ya kode join kelas team oke nah seperti ini ini saya sudah login lalu ada tulisan pelatihan M365 cakep nah ini berarti saya sudah sudah ada pilihan kelasnya disini saya buka kelas yang sudah dibuat nah ini sudah ada beberapa yang masuk ya oke saya lihat dulu ya ini timnya sudah saya public disini link joinnya nanti saya coba untuk pendekkan halter halter kepanjangan sudah ada 11 orang yang join ya Bapak Ibu ini untuk linknya saya pendekkan dulu ya Bu 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 Lusi sebentar selamat selamat menikmati oke untuk link saya taruh di kolom chat kalau Bapak Ibu mau joinnya menggunakan ini ya menggunakan link atau yang di chat boleh di share di grup WA untuk bisa masuk ke kelas ini nah nanti kalau Bapak Ibu sudah join di kelas ini kita akan menggunakan fasilitas dari Teams untuk video conference-nya nanti baru 17 Bapak Ibu oke silakan linknya nah ini sudah ada tulisan member ya member-member berarti Bapak Ibu yang disini sudah masuk oke sudah ada disini kita bisa lihat oh iya ini Pak Abdan Pak Ajit ini sudah masuk di Pak Khabib tadi yang sudah barusan barusan buat ya udah masuk ya oke 19 oke kalau di laptop ini Pak jadi harus nutup dulu ini ya saya kan lagi ngobrol ini sama Bapak Ibu berarti harus keluar dulu gitu gimana nggak perlu nggak perlu ibu-ibu ada di kolom chatnya tadi ada linknya kan di klik saja Bu oh iya iya ibu Bunining belum masuk ya iya Bunining oh iya tidak usah keluar Bunining tidak usah nantinya keluar masuk itu Ma iya ya makasih sengaja sengaja untuk pertama kami menggunakan selain tim supaya Bapak Ibu tidak perlu nanti khawatirnya dia harus keluar dulu tim jadi terkesan ini ya harus lock out dulu atau gimana nggak jadi sengaja terpisah tapi nanti setelah ini Bapak Ibu bisa kita bisa kalau sudah dalam satu kelas kita bisa melakukan video conference-nya menggunakan Microsoft Teams oke coba Bunining sudah join iya get the Teams app ya Pak nah ibu belum belum ini ya belum download ya iya nah disitu ada tulisan web nggak nggak ada disini ada Microsoft Teams kemudian stay better connected with the Teams desktop app terus ini ada pilihan get the Teams atau coba Ibu share screen coba Ibu share screen nanti bisa dilihat kita bisa lihat sudah posisinya di mana bisa Bunining coba share screen Bapak Ibu yang lain yang sudah yang sambil mengecek ya silakan ini saya ini Pak yang saya Pak sudah masuk belum gabung jika saya lihat siapa Bu Pak Pak Rizal iya Bu iya Bu ini baru ini nih sudah saya kirim di WA oh di WA belum masuk ini Bu eh nanti malam eh nanti malam ada ada itu ada artis belum masuk Beliling belum masuk ya ini ada dua dua option get the Teams app sama use the web use the web aja coba Bu use the web biar nggak usah install dulu nanti oke web bisa kemudian masukkan email ya ya email Ibu tadi yang Igi Tangsel yang Igi Tangsel Ayo coba ngasakan bro ya terus gue coba minjem itu dia apa sendoknya nah nah tiputnya mana apa 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 yang Jakia Soliah udah berabung belum udah saya coba tadi belum ada tuh Bu belum ada coba lagi ya ya linknya di klik yang itu ya Pak ya yang tim cakep itu ya iya betul Pak Yudi masih belum bisa ini Pak Yudi atau Sandi salah ini untuk ini ya untuk ini kesini kan yang Pak Yudi masih belum bisa Pak yang Pak Yudi yang Pak Yudi salah aja ini udah udah turun semua orang nih oh gitu masih belum masuk oh tadi saya bisa masuk tadi itu Bu oke saya coba ya saya coba dari sini ya oke udah dicoba dari sini silahkan di diperhatikan ya Pak Yudi Pak Yudi nya dimana ya Pak Yudi nya Bu ya ya ada di situ Bu ya kita coba ya oke tadi Pak Yudi di sebelah sini namanya Yudi ini ya lagi nyetuin ini dulu Bu sebentar ya saya saya mencoba untuk membantu yang Pak Yudi dulu sebentar ya Bapak Ibu ya ya Bu ya soalnya kasihan dari tadi Bapak Ibu sambil menunggu Pak Yudi Bapak Ibu bisa masuk bergabung di kelas kami silahkan Bapak Ibu saya sudah share di grup atau di kolom chat Bapak Ibu bisa masuk melalui undangan atau melalui kode cara masuknya sama seperti kalau Bapak Ibu ingin masuk ke Google Classroom ya jadi bisa menggunakan kode atau bisa menggunakan undangan sambil kita menunggu Pak Yudi yang sedang galau karena sudah berkali-kali katanya nih ini saya reset lagi harusnya jadi lupa lupa lagi kayaknya oh Pak Yudi udah ngereset sendiri enggak udah diganti tadi mungkin terus lupa gini aja Pak Yudi saya akan coba oh ini Pak Rizal ya Pak Yudi saya coba untuk langsung pakai ini aja ya password yang tidak ganti oke saya reset nih Pak Yudi passwordnya ini saya japri ke chatnya Pak Yudi ya 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 Pak ada di sini nih ya Pak sebentar jauhan Pak jauhan Pak Pak Yudi dan teman-teman tolong berjauhan Pak suaranya story sorry sudah serjapri di SDM 52 ya ini saya coba sign in nah ini sudah masuk nih sudah masuk ya sudah masuk Pak Yudi untuk bisa sign in ya nanti saya dari sini sudah saya resetkan Pak Yudi nanti kalau sudah masuk ke tulisan good morning disini Pak Yudi atau selamat pagi Bapak sudah masuk belum sampai ke good morning disini belum berarti sudah sama Pak langsung di itu aja ya Pak jadi sudah tadi sama Pak dimasukin ya ya dari situ juga bisa masuk Bu coba dicoba aduh ke jaringannya Pak yang penting itunya sudah diinget Pak passwordnya nanti Pak Yudi bisa nyusul passwordnya yang mana Bu tadi Pak Yudi yang ini yang M365 Banten pagar oh iya itu catet Bu catet ya Bu iya iya aduh ikut galau Bu ikut galau iya tolong jauhan ya Bu suaranya soalnya berdenging ikut galau Bu semua nih kalau nggak apa-apa tapi yang penting jangan berisik Bu soalnya suaranya berdenging agak jauhan dikit saya lanjut ya ya lanjut Pak kita cek ini tadi ini Pak Yudi coba saya mencoba saya mencoba pakai akun Pak Yudi ini untuk join ini pasti awal begini ya Bapak Ibu ya oke di close aja kalau untuk apa panduan nah Bapak Ibu kalau sudah sampai sini pilihannya di sebelah kiri sama ya seperti tadi yang Good Morning tadi pilihannya sebelah kiri jadi semua selalu sebelah kiri untuk menunya bukan di atas tetapi di sebelah kiri nah di sebelah kiri Bapak Ibu bisa klik Teams kalau sudah masuk ke Teamsnya lalu join with code nah disini bisa ada kodenya Bapak Ibu saya coba masukkan nih kodenya sebentar tadi kodenya di chat ya buru sih kodenya yang ini yang 9 G O huruf kecil semua itu ya ini saya coba copy kan 9 G O U N W X nah klik join nah kalau tidak bisa join berarti Bapak Ibu nah ini kan sudah masuk ya pelatihan M365 cakep nah kalau tidak bisa pastikan lagi Bapak Ibu di sebelah sininya itu sudah akunnya sudah akun IG Tangsel jadi yang di bagian sini nih kalau Bapak Ibu klik setting ya nanti di bagian privacy sini sorry mana nih dia adanya di mana Ibu ya bukan di setting ya dia ada di biasanya langsung di sini tampil sih nah atau kalau sudah ada tulisannya UD Ah UD gini atau nanti sesuai dengan yang ada di Good Morning sini ya Bapak Ibu sama Oh UD Ah UD di sini UD Ah UD juga berarti sudah satu akun tinggal joinnya menggunakan klik yang Teams di sini ya klik Teams di sini ya Bapak Ibu bisa klik yang Teams di sini nah nanti Bapak Ibu akan ya tinggal masukkan join with kode gitu ya di sini ada tulisannya join or create Teams nah Bapak Ibu bisa pilih yang kode masukkan kode yang sudah dikasih di ini atau tadi menggunakan link kalau pakai link bagaimana Pak pakai link tinggal klik tab baru klik bit.ly terus slash tadi Teams Teams cakep gitu ya Teams cakep enter nah berarti nanti langsung masuk ke sini ada tulisan download atau use web nah boleh pakai web aja boleh ini cancel aja di sini klik web supaya langsung nggak pakai install tapi kalau yang tadi Windows tadi app tadi Bapak Ibu harus install dulu nah kalau ini seperti ini sudah tidak pakai ini tidak pakai aplikasi sudah masuk ini pelatihan M365 cakep kita lihat di sini ya di bagian titik 3 lalu klik manage team supaya lihat apakah oh sudah 52 yang masuk ada ada tapi ya Bu Teti gimana Bu Teti sudah bisa masuk Nanti sih nggak ada sinyal ini Bu Teti salah terus ya siapa ya siapa ya tanya Pak ya Pak Wawan iya Pak oke ya Pak gimana Pak ya Pak ini kan saya sebelumnya sudah ada akun Microsoft 365 yang sudah aktif dan sudah bisa digunakan ya Pak kemudian bisa nggak memungkinkan akun saya itu bisa ikut bergabung di domain yang berbeda gitu Pak kebetulan teman-teman saya yang lain juga kan sudah ada tapi memang yang kemarin dari IG Tangsel juga sudah kita aktifkan saya coba tadi pakai akun yang lama yang bukan dari domain IG Tangsel tadi udah nggak bisa nggak bisa masuk ya tapi saya cek tadi dengan yang IG Tangsel itu masuk apa memang nggak bisa Pak kalau domainnya berbeda gitu Pak bisa saja sih Pak saya bukakan karena kebetulan kan memang harus di setting jadi jadi bisa join tapi memang lebih mudah melihatnya kalau satu organisasi jadi kalau satu domain gitu kalau satu domain nanti pendataannya atau alurnya itu bisa lebih cepat terlihat oh ya ini si A si B sudah bisa terlihat sama halnya dengan kalau kita berada di dalam kelas di dalam kelas yang sama atau di dalam satu sekolahan kan gitu ya untuk bisa mengeceknya jadi sementara Pak pakai dulu yang akun IG Tangsel nanti kalau kebetulan saya baru setnya hari ini nanti mungkin besok kalaupun Bapak Ibu Joynya menggunakan akun yang berbeda insya Allah bisa Pak karena saya belum mengaktifkan untuk keluar jadi ada ada pengaturan tersendiri ya Pak untuk bisa join berbeda domain di adminnya di adminnya ya baik baik terima kasih Pak oke ya Pak Wawan Pak mau nanya Pak ya Bu siapa Bu Siti ulangi untuk kode yang mikroskop tim itu berapa untuk kodenya sebentar saya kasih di chat Bu di chat ya saya nah ini oke seperti ini Bu ya kelihatan gak Bu 9 G O U N W X N W X iya makasih oke masuknya di mikroskop tim kan iya betul Bu kita buka mikroskop tim masukkan padanya iya makasih terus join with kode oke baik Bapak Ibu yang sudah join disini terlihat sudah ada saya lihat sudah ada eh sudah ada 55 mungkin nanti bisa nambah lagi ya Bapak Ibu ya kalau tidak bisa join menggunakan link biasanya Bapak Ibu diminta untuk sign in menggunakan akun yang Assalamualaikum Pak iya Bu silahkan Bu saya kan masuknya belakangan ya iya Bu melihat juga melihat dan gak ini gak connect gitu nanti rekamannya 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 nanti saya kasih Bu nanti rekamannya kami kasih Bu rekaman atau video yang hari ini oh siap iya halo bagi Bapak Ibu yang terlambat nanti bisa lewat rekaman ya Bu karena kalau dari awal lagi kita sudah maju-maju 9 G-O-U-N-W-X iya betul 9 O-U oke mana tadi ya 9 O ya ini kode kalau pakai kode 9 G-O-U-N-W-X ya Bapak Ibu ya oke baik nah kalau iya Pak Pak Acang atas nama Acang Hero udah masuk belum Pak kita cek ya Pak Acang kalau proses registrasi udah semua gimana ini suaranya kalau ke teamsnya kayaknya belum masuk Pak waduh coba dari linknya dari link yang saya kasih di chat mungkin bisa di klik Pak nanti tampilannya apa linknya yang mana tuh di kolom chat di kolom chat di di chat zoomnya oh iya di WA juga mungkin sudah ada ya Bu tim cakep ya iya betul tim cakep nanti tampilannya apa Pak iya iya Diana Fitriah Pak sudah masuk belum get the time AP you sudah Bu ada oke kalau itu pilihannya pilih yang web web app saja Pak ada web app Bapak pakai pakai HP atau pakai laptop pakai laptop Pak oh iya ada web app ya Pak iya web app masih loading nih Pak iya seperti ini ya Pak iya seperti ini ya betul oke ini di cancel saja Pak yang atas ini yang mana oh iya lalu tulis use web app seperti ini nanti dia akan loading ya iya iya ditunggu saja seperti itu iya terus disini sudah ada tulisan pelatihan M365 sudah ada Pak belum nyampe Pak sebelum itu sebelum ini sebelum ini coba coba Bapak share screen Pak supaya kami bisa lihat waduh masih loading ini Pak masih loading ya iya jadi belum sampai sini ya Pak belum ini lagi proses kayaknya Pak oh iya iya mungkin ya Pak sebentar lagi proses nah itu sudah masuk Pak oh sudah pelatihan M365 cakep join iya sudah klik join sudah Pak iya itu sudah aman Pak ya sudah klik join sudah Pak Pak Acang iya Acang Heru oke sudah masuk Pak oke mantap makasih Pak oke mungkin baik Bapak Ibu Alhamdulillah ini sudah sudah beberapa sudah masuk jadi nanti nah nanti Bapak Ibu kita akan lebih banyak masuk belajarnya ke sini nanti ya mungkin yang untuk Pak Hussein sudah masuk Pak Pak Hussein Ahmad Hussein sudah Pak sudah ada Pak di layar Pak sudah masuk ya iya makasih Pak makasih jadi Bunini sudah masuk belum oh sudah ya nah Bunini sudah 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 Pak maaf mohon maaf ini Pak minja mungkin ya ya Bapak Ibu nanti bisa bisa cek kalau sudah ada tulisan Pak ya Pak kalau mohon maaf ini kalau menggunakan HP bagaimana Pak sama Pak tapi kalau HP Bapak harus install dulu Teams di HP Pak oh install dulu iya betul karena dia nggak bisa lewat web webnya kan dia pakainya aplikasi ya kalau berbarengan dengan ini bagaimana nggak apa-apa sama aja nggak masalah Pak mau pakai di handphone di laptop sama aja akunnya sama Pak oh gitu ya dicoba ya Pak Rizal izin tanya yang kenanya masuk ini Pak oke ya Pak Ihin gimana Pak Ihin sudah ya saya kan belum masuk ya belum masuk belum Pak Bapak mau pakai iya Bapak mau pakai HP atau mau pakai laptop Lagi ikut Zoom tapi kan ingin pakai laptop juga bagaimana gitu Pak Bapak mau joinnya pakai handphone atau pakai laptop Pak coba pakai handphone pakai ini pakai handphone pakai handphone lah kalau pakai handphone Bapak install dulu Microsoft Teams nya ya jadi Bapak Ibu kalau yang menggunakan handphone ya ini handphone coba ini handphone ya Bapak install dulu install dulu menggunakan handphone nanti kalau di handphone berarti Bapak Ibu wajib menginstall dulu aplikasi Microsoft Teams ya nanti dari situ baru bisa join menggunakan link ataupun menggunakan kode oke dicoba dulu ya Pak Ihin ya iya ya Pak iya Pak makasih Pak makasih iya ada pertanyaan lagi Rizan mohon izin iya Pak mohon izin Pak saya gini kalau untuk membuka Microsoft Teams kalau di laptop selalu memasukkan kode yang tadi nggak bisa saya masuk menggunakan handphone gitu untuk Microsoft Teams tersebut ketika memasukkan kode kode saya terus kenapa ya Pak itu Ibu mungkin belum login menggunakan akun Ibu Tansel jadi akun pastikan dulu akunnya jangan pakai akun yang biasa ya maksudnya yang sebentar saya coba tampilkan di handphone ya kalau di handphone sudah bisa masuk saya masuk ke tim itu melalui handphone di handphone sudah bisa masuk di laptop yang nggak bisa halo iya Pak iya Pak Ibu Tato yang nggak bisa di mana ya di laptop kalau di laptop pakai link yang kami kirim kalau Pak kalau Pak saya mau bertanya Hasana sudah masuk belum Pak aku join saya coba saya coba dulu pakai link Bu coba link terima kasih Pak Rizal oh saya saya mempertanya Pak iya Pak Acep iya saya Pak ini kesulitan masuk memasukkan ini Pak memasukkan apa namanya tim aplikasi tim di 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 sini jadi setelah ini apa itu Pak gambarnya mana Pak ini mana Pak itu kursi Pak mungkin kameranya bisa ditampil bisa di ya di switch kameranya jadi maksud saya setelah ini setelah pagi Bapak Bapak dekatkan Pak itu agak jauh itu Pak ada agak jauh jadi saya nggak bisa kelihatan setelah selamat pagi ini ada belum muncul ini apa apa namanya timnya sebelah kiri ada ada apa saja Pak masuknya ke sini sebelah kiri sini ke bawah Pak tim ya one drive one drive ada one note ada share point ada tim ada tim ya pencet tim siapa betul oke ya baik dicoba ya lanjut ya Pak ya 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 oke dicoba ada kode khusus nggak Pak untuk masuk ke ini tipsnya tadi ada kodenya Pak saya saya kasih di chat Pak banyak feedback kayaknya ada yang di ruangan yang sama dirinya iya ya baik Bapak Ibu yang sudah sampai sini dan sudah join saya lihat tadi sudah ada 72 orang berarti yang belum nanti mungkin bisa dilanjutkan setelah ini ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu yang belum bisa join nanti bisa dilanjutkan setelah ini nanti saya mute dulu oke baik ya oke Bapak Ibu Bulusi di-unit sudah jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah ya rame Bapak Ibu yang sudah bisa join ke tips disini sudah mulai nambah nanti bisa terus bisa nambah untuk tadi yang pertanyaannya apakah bisa menggunakan akun yang lain untuk digabungkan itu tadi tergantung dari si admin dari ini ya admin dari Microsoft Teams-nya apakah dia membolehkan untuk join ataupun tidak jadi kita memang bisa bisa tapi biasanya ada dua opsi yaitu opsinya adalah di-joinkan atau atau tidak di-joinkan oleh yang bersangkutan jadi bisa saja yang menambahkan adalah si owner-nya sendiri untuk menambahkan di luar organisasi kalau di diperbolehkan jadi disini ada tulisan ORG disini Bapak Ibu bahwa ini yang bisa join hanya organisasi saja jadi hanya untuk yang IG Tangsel saja yang bisa join tapi kalau seandainya dibuka oleh si pembuat kelas tadi nanti disini untuk bisa join gitu ya nanti itu bisa di-enable disini guys-nya disini untuk update channel dan sebagainya enable creation nah nanti tergantung si pembuat kelasnya itu bisa di-custom nanti baik sampai sini mudah-mudahan untuk yang apa teams-nya tadi sementara untuk join nah nanti Bapak Ibu yang di esok hari kita akan menggunakan aplikasi ini untuk join-nya nanti saya atau Bu Lusi akan membuat postingan yang berbentuk meeting ya disini Bapak Ibu ada yang sudah juga membuat meeting disini ada rapat di pelatihan ada meeting now ada meeting now ada tiga meeting ya yang Bapak Ibu sudah coba buat nanti kita akan menggunakan aplikasi teams ini untuk join tapi nanti akan dipin oleh Bu Lusi atau saya nanti untuk jadwal untuk yang besok jadi tidak menggunakan apa namanya zoom lagi ya langsung menggunakan teams oke nah satu lagi Bapak Ibu saya minta waktunya untuk yang harus sudah habis ya saya minta tambahan sedikit ya Bapak Ibu mungkin bisa buka tab baru Bapak Ibu silakan ketikan di sana di di tab baru Bapak Ibu ya di Google disini silakan tuliskan Microsoft Microsoft Education Center Microsoft Education Center atau education.microsoft.com nah ini linknya saya kasih ke Bapak Ibu ya sebentar kalau saya ganti Indonesia dia bisa saya kasih linknya di kolom chat Bapak Ibu oke nah silakan Bapak Ibu kalau sudah masuk ke sini ke education.microsoft.com nah ini adalah tempat di mana Bapak Ibu bisa belajar dan berbagi banyak hal Bapak Ibu bisa disini melihat ada training ada training yang Microsoft berikan ya disini ada training bisa pembelajaran bagaimana menggunakan Flipgrid menggunakan form menggunakan yang lain-lain disini ada disini banyak sekali ya meskipun disini pakai bahasa Inggris tapi Bapak Ibu bisa mengganti ya menggunakan bahasa Indonesia ya ini karena karena browsernya itu pakai bahasa Inggris makanya masih pakai bahasa Inggris tapi Bapak Ibu bisa mengadaptasi nanti menggunakan yang bahasa Inggris ya nah disini Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu bisa klik sign in di bagian sini nih sebagian kanan ini di klik sign in ya nanti Bapak Ibu diminta masuk menggunakan akun ya akun Bapak Ibu yaitu yang IG Tangsel ya nah ini saya coba untuk pakai yang lain ya pakai yang akun yang lain boleh seperti ini atau menggunakan akun IG Tangsel disini juga boleh juga nah seperti ini kalau sudah sign in nanti Bapak Ibu karena masih dalam tab yang sama dalam browser yang sama Bapak Ibu bisa langsung aktif disini ya ada ada indikasi bahwa oh ini menggunakan alamat IG Tangsel nah disini ada ada pilihan di bagian sini klik lalu ada My Profile ada Redem ada sign out nah disini Bapak Ibu bisa mendapatkan pembelajaran dari Microsoft mau itu yang K12 maupun Hager Education Hager ini berarti universitas ya seperti ini ini ada banyak banyak apa pembelajaran atau learning path yang Bapak Ibu bisa kerjakan atau Bapak Ibu bisa lihat isinya apa aja sih kalau misalkan disini learning path disini Bapak Ibu bisa ada pilihan oh iya ada pembelajaran 4 jam disini ada Getting Started ada Windows 10 ada Form ada Learning Bapak Ibu bisa ikuti nah disini ada poinnya Bapak Ibu ya ada poinnya nah kalau Bapak Ibu ikuti lalu nanti selesai menyelesaikan kayak Bapak Ibu ikut guru ya guru belajar ya nah nanti akan dapat poin poinnya 500 nanti kalau bisa selesai lanjut ke berikutnya dapat 500 lagi seperti ini ini ada Learning Path nya disini Bapak Ibu bisa belajar disini ini adalah komunitas yang secara internasional banyak kalau Bapak Ibu sudah bisa login maka Bapak Ibu sudah bergabung di komunitas Education Center Microsoft sedunia ya sedunia jadi Bapak Ibu bisa belajar langsung disini oke nah saya minta tolong Bapak Ibu yang sudah bisa login silakan raise hand atau angkat tangannya yang sudah bisa login ke alamat ini ya betul seperti yang di guru inovatif silakan nah kalau sudah bisa login ke sini sudah login nah Bapak Ibu bisa klik lingkaran yang user lingkaran ini yang Bapak Ibu punya lalu disini ada tulisan Redem iya Redem achievement code nah di klik disini Bapak Ibu klik Redem nanti disitu akan ada kode Redem nya disini disini ada tulisan Redem code kosong kosong disini ya nah Bapak Ibu saya akan berikan kode Redem tolong Bapak Ibu untuk bisa memasukkan karena kita tadi sudah belajar untuk masuk atau join ke Teams nah maka Bapak Ibu boleh untuk memasukkan Redem code melalui tadi ya education syaratnya Bapak Ibu harus login dulu menggunakan akun IG Tangsel untuk bisa mengakses Redem code ini saya copy pastekan di chat ya Bapak Ibu ya oke seperti ini ya oh ada yang belum dapat akun IG Tangsel kayaknya sudah dibikinkan semua deh ya nanti deh kalau yang belum dapat oke untuk Redem code sudah saya tuliskan di kolom chat atau di layar Bapak Ibu juga sudah ada ya layar Bapak Ibu sudah ada nanti tinggal di klik Redem seperti ini nah biasanya ada tulisan congrats your complete the following training nah disini sudah sudah bisa selesai karena tadi Bapak Ibu sudah belajar yang Microsoft Teams Bapak Ibu maka bisa memasukkan Redem code yang tadi saya bagikan kalau Bapak Ibu masukkan lagi disini akan ada tulisannya you have already Redem ini kalau sudah sudah bisa memasukkan gak perlu masukin lagi jadi gak perlu dua kali cukup sekali saja maka akan tulisannya you have already nah kode ini silakan Bapak Ibu bisa aktifkan ya oke sebelum pelatihan ini berakhir Bapak Ibu bisa aktifkan caranya tadi saya ulang ya Bapak Ibu saya ulang Bapak Ibu bisa ketikan saja di kolom di ini ke Google boleh Microsoft Education Center Microsoft Education Center disini ya education.microsoft.com lalu Bapak Ibu sign in di sebelah kanan sini sign in masukkan akun IG Tansel Bapak Ibu masukkan akun IG Tansel Bapak Ibu ya nanti langsung masuk sign in seperti ini di klik sini lalu ada Redem achievement kode lalu pastikan kode yang sudah saya kasih di kolom chat ya oke kalau sudah sudah masukkan sudah Redem oke kalau sudah already sudah selesai nah berarti Bapak Ibu sudah bisa di klik cara ngeceknya di mana ngeceknya di My Profile Bapak Ibu kalau di klik My Profile nanti disini di transcript ya di My Profile di transcript nanti Bapak Ibu akan melihat ini saya buka ya saya coba buka nah yang terakhirnya adalah ini custom training tanggal 11 bulan 7 jadi yang Bapak Ibu tadi ikuti kodenya sudah saya kasihkan sudah mendapatkan custom training gitu ya custom training dari saya sudah sudah mendapatkan tentang tadi Microsoft Educator Community dan Teams ya oke baik sampai sini mungkin sementara saya akhiri dulu saya kembalikan ke Bu Tulusi sambil nanti kita menunggu Bapak Ibu yang belum join di kelas pelatihan M365 ini baru 77 mungkin yang lainnya ini ada yang silang ada yang aktif ada yang statusnya disini sudah tertampil semua ya ada yang aktif ada yang memang BC ada yang tapi sudah beberapa dari Bapak Ibu yang sudah join sudah bisa masuk ada sekitar kita ini yang join sudah 137 tapi yang baru join baru 77 disini gitu gak apa-apa mungkin nanti bisa lanjut oke Bu Lusi ya Pak Rizal ya alhamdulillah ya Rabbil Alamin lagi ajan tunggu sebentar ya ya lagi ajan ya tunggu sebentar ya sama di sini juga ajan sambil nunggu ajan mungkin saya bisa share link survey ya boleh ya Bu Lusi ya silahkan Pak ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pak Rizal untuk paparannya hari ini penjelasan mengenai aktifasi akun dan Microsoft Teams jadi Bapak Ibu disini tadi di kolom chat ya rame sekali jadi yang harus diingat Bapak Ibu semalam sudah saya berikan pesan suara mohon maaf kalau nanti ada yang keracunan dengan suara saya ya karena kadang kan kalau ngetik itu lama gitu jadi saya sambil ngapa-ngapain gitu sambil voice note aja gitu jadi Bapak Ibu nanti bedakan kalau Bapak Ibu ingin masuk ke Google maka Bapak Ibu menggunakan akun Gmail setiap aktivitas Bapak Ibu di Microsoft maka Bapak Ibu menggunakan akun Microsoft ya Pak Rizal ya yang sudah kita aktifkan saat ini pertanyaan Bapak Ibu kendala Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi tadi semua sudah dijawab jadi bagi yang tertinggal materi hari ini kami akan selalu menyediakan link rekamannya nanti silakan Bapak Ibu ikuti dari awal langkah-langkahnya insya Allah kalau langkah-langkahnya memang diikuti dan benar itu gak melenceng kok karena emang cuma segitu-segitu aja gitu jadi gak akan dibawa jauh-jauh kemana-mana gitu dan Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk ke dalam kelas Teams ya itu silakan dilihat-lihat di dalam kelas itu ada apa aja sih ya untuk tugasnya mungkin nanti belum kita berikan dulu ya karena kan kita masih nunggu yang lain masuk dulu nih supaya gak bingung nanti ya nah kelas Teams itu kalau untuk menandakan Bapak Ibu sudah ada apa belum sudah masuk atau belum ya Bapak Ibu tinggal buka aja Teamsnya kalau di situ sudah ada kelasnya berarti Bapak Ibu sudah menjadi anggota dari kelas itu ya nanti Bapak Ibu juga bisa membuat sendiri nah berkenaan dengan yang belum mempunyai akun jadi gini Pak Rijal itu kemarin kan kayak saya sudah men-share form pendaftaran ya ternyata ini Bapak Ibu ada yang aktif sekali undangan grupnya itu diberikan kemana-mana gitu jadi ada Bapak Ibu yang masuk ke grup itu padahal tidak mendaftarkan sebagai peserta pelatihan nah jadi hari ini ada yang masih bu saya belum punya akun gitu padahal akunnya sudah itu untuk itu akun kan kita sudah siapkan dari hari Jumat ya kemarin sudah kita rilis nah jadi Bapak Ibu mungkin nanti untuk perhatian juga karena Bapak Ibu disini adalah calon-calon kepala sekolah nih calon-calon pemimpin ya nanti ya nah tolong dari sekarang budaya literasinya mulai dibiasakan sehingga jika ada pesan yang penting sehingga setidaknya kalau Bapak Ibu belum sempat membaca dikasih tanda bintang dulu nanti kapan-kapan kita baca begitu kita ada waktu ya sehingga Bapak dan Ibu tidak tertinggal karena kami juga kasihan juga banyak yang wapri juga nih Pak Rijal saya belum dapat akun tapi pengen ikut gitu kan kita juga jadi gimana ya nah sedangkan kalau kita ngurusin itu terus nanti gak jalan-jalan gitu jadi ya mohon pengertiannya juga dari semua menebanan nanti Pak Rijal bisa dibantu gak Pak Rijal bisa insya Allah bisa tapi ini ya yang khusus yang sudah ada di grup aja ya Pak Rijal ya ya betul jadi undangannya tolong jangan disebar lagi karena kita sudah masuk hari pertama takutnya nanti begitu masuk temannya juga bingung ya tinggal lah jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung di grup pelatihan M365 Cakop ini Pak Rijal sudah berkenan untuk membuatkan akun Bapak Ibu ya termasuk Panana juga nih Panana kemarin namanya disuruh hapus ternyata pas dihapus Panananya ada jadi nanti Panana bisa dibuatkan lagi iya 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 Panana Suhana gitu jadi Bapak Ibu yang sudah ada di nanti yang belum punya akun akan kami buatkan akunnya mungkin ditulis atau di Wapri atau gimana Pak Rijal Wapri ke saya aja ya nanti saya iya nanti saya terusin ke Panananya yang belum-belum tapi yang masih di luar sana yang belum bergabung dengan kegiatan pelatihan kita sudah ditutup ya gitu ya supaya nanti juga yang lain juga enggak jadi tertinggal jauh ya baik Bapak Ibu kemudian untuk Rhythm Code itu di grup pelatihan sudah saya buatkan PPT-nya bagaimana cara Bapak Ibu meridam kode dan bergabung dengan Microsoft Educator Community silakan dibaca dulu dibaca dulu dipelajari dulu kalau sudah oh iya nih gini-gini-gini baru kita jalan ya oke Bapak Ibu ya nah itu nanti bukannya pakai browser link surveinya sudah diberikan ya Pak Rijal ya sudah saya taruh di WA juga oh iya jangan lupa Bapak Ibu diisi link surveinya untuk kegiatan kita hari ini diisi Rhythm Code-nya untuk kegiatan kita hari ini selanjutnya pertemuan kita akan kita pindahkan lagi ke WAG WhatsApp Group atau ke kelas tim ya Pak Rijal ya mau ada kata penutup Pak Rijal dari saya terima kasih Bapak Ibu yang sudah join dan sudah berusaha untuk bisa belajar jadi berusahanya Bapak Ibu ini ya saya yakin kami juga yakin ini sebagai salah satu niat menggali ilmu ya Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang insya Allah ilmu ini adalah bermanfaat buat Bapak Ibu dan juga buat nanti persiapan Bapak Ibu dalam mengikuti seleksi substantif untuk calon kepala sekolah dan calon pengawas karena platformnya itu sama nanti menggunakan Microsoft tapi nanti mungkin kalau ada kendala-kendala ya bisa bisa dijapri tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat dulu oh bagaimana yang masalahnya dimana nanti bisa dicoba diselesaikan dulu nah itu saja dari saya terima kasih mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang mungkin agak memungkinkan dari untuk Bapak Ibu tapi saya berusaha untuk apa ya membimbing ya mencoba membimbing pelan-pelan supaya Bapak Ibu yang belum bisa untuk bisa mendapatkan langkah-langkahnya kalaupun nanti ada yang baru join nanti insya Allah setelah ini saya akan share link rekamannya gitu karena untuk mohon maaf agak ditunggu dulu kan convertnya itu nanti supaya bisa saya berikan ke Bapak Ibu di link rekamannya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan boleh saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan untuk kedepannya Bapak Ibu juga bisa gunakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih Pak Rizal baik Bapak Ibu karena waktunya sudah azan zuhur kami akhiri pertemuan online kita hari ini kita akan bertemu kembali secara sinkronus besok pagi seperti biasa di jam 10 mudah-mudahan apa yang kami bagi hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu yang belum punya akun jangan galau karena akan kami coba buatkan akunnya berdoa saja mudah-mudahan prosesnya lancar ya Pak Rizal silakan selamat beristirahat dulu silakan salat dulu nanti kita lanjutkan pembicaraan kita di Whatsapp group saya akhiri dengan Wabilahitopika Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai-sampai Sampai ketemu besok ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih juga yang belum punya aku dibikinkan ya Pak Uda Pak Uda Yanas ya oke saya end ya Bapak Ibu oke